Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku melaporkan kondisi serayu terkini selasa 5 Desember 2023. Intensitas hujan yang terus-menerus akibatkan debit ars serayu naik drasti saudaraku. Di daerah dataran tinggi juga banyak tanah longsor menutupi dan bahkan memutus akses jalan. Kemarin di Gunung Lurah Cilongop, tanah longsor memutus jalur kereta api. Juga di Banyumas, Desa Klinting, longsoran tanah memutus akses jalan dari Klinting menuju Somagede. Untuk itulah sadaraku, waspada dan tetap berhati-hati jika tidak urgan. Sebaiknya jangan berpergian jauh. Agus Markondel memang oyeh. Agus Markondel memang oyeh. Agus Markondel Tampak air sangat keruh, membawa material lumpur karena air kiriman dari wilayah desa dan kota atas. Tampak pada gambar, par bergulung berwarna abu-abu ketelokatan. Menghampar, membentang luas baklaitan. Kali ini, saya naik ke jalan berniat mengambil gambar sungai serayu dari atas jembatan. Ini, bawah jembatan sebelah utara dan bawah timur jembatan. Tampak ada dua orang sedang nedong mencari ikan. Dan, saat ini, saya ambil gambar jembatan diambil dari sisi timur jembatan setayu. Yang di depan sana itu, desa Rawalotana tumpah darahku dan tempat tinggalku tercinta. Kalau yang ini tanah semen namanya, kali ini terendam air yang meluap. Tanaman pak tani dipastikan mati, tergenang air luapan. Nah, gambar yang ini, diambil dari sisi barat jembatan serayu saudaraku. Airnya meliup, beriak persis ombak di lar. Mematahkan peribahasa, air beriak tanda tak dalam. Sebab di sini, kedalaman air mencapai puluhan meter. Apalagi kedalaman di bawah ground sail. Kedalamannya bisa sampai dua puluhan meter. Terima kasih saudaraku. Moga kita terlepas dari bahaya. Tetap waspada. Sangskr watching.